Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Taswaya, orang-orang Yahudi di Israel diakini diam-diam telah mengklaim kedatangan seorang Mesiah atau Juru Selamat mereka dimana ada seorang Robi muda yang begitu sangat dihormati dan dikagumi oleh Yahudi dengan segala keajaibannya yang itu menjadi sebab dianggap dirinya sebagai Mesiah atau Dajjal yang sudah muncul namun yang menjadi pertanyaannya, benarkah pemuda ini adalah Dajjal yang sesungguhnya? Mari kita bahas Setelah berlalu 2000 tahun lamanya diberitakan bahwa umat Yahudi telah menemukan kembali lembu merah mereka dan pada tahun 2022 lalu diberitakan bahwa lembu merah atau Red River telah tiba di Israel dari Texas lembu merah ini bukanlah lembu biasa melainkan menurut Yahudi, lembu ini akan menjadi tanda bahwa tibanya Mesiah yang mereka tunggu-tunggu dan menjadi tanda akan tibanya hari akhir Dalam Mihori, lembu merah ini disebut parah aduma yang menjadi atribut penting dalam ritual kurbanut yakni sebuah ritual kurban bakaran namun ritual kurban bakaran ini hanya bisa dilaksanakan di kuil Solomon yang sekarang ini kita kenal dengan Masjidil Aqso Begitulah klaim bagi orang-orang Yahudi dan ketika kuil mereka itu berhasil dibangun nantinya untuk melaksanakan ritual kurbanut bakaran ini maka itu tandanya telah tiba era Mesiani atau era kedatangan Mesiasnya menurut orang Yahudi Nah, untuk mempersiapkan pendirian kuil Solomon itu dan untuk menyambut kedatangan Mesia maka didirikanlah organisasi dengan nama Mekan Hamikdaks yakni sebuah organisasi yang berfokus pada misi besar tersebut dan segala persiapan itu telah mereka sediakan untuk kupacara kurbanut yang sakral tersebut hanya ada satu atribut lagi yang ditunggu-tunggu selama ini yakni kelahiran para aduma atau kelahiran kembali lembuh merah yang akan dijadikan kurban bakaran tersebut Oleh karena itu, tibanya lembuh merah dari Texas ke Israel tersebut menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh mereka sebab dengan begitu telah hampir sempurnalah atribut persiapan kurban bakaran tersebut hingga satu lagi yang tersisa yakni mendirikan kuil mereka yang menurut kepercayaan mereka bahwa kuil Solomon berada di bawah Masjidil Akso makanya sampai saat ini mereka masih terus menggali di bawah Masjidil Akso dan sangat keras dalam menjajah Palestina Namun walaupun pembangunan kuilnya itu belum terjadi lahirnya lembuh merah ini menjadi tanda bahwa kuil tersebut nantinya pasti akan bisa dibangun dan kedatangan Mesia itu sudah sangat dekat Hal itu karena Tuhan secara tidak langsung dianggap telah memberikan sinyal memberikan tanda kepada Yahudi dengan hadirnya atau lahirnya lembuh sakral ini menurut mereka Pada beberapa waktu lalu, laman website Israel Today menuliskan bahwa pemuka agama Yahudi yang paling otoritatif dan dihormati dalam komunitas ortodoks Yahudi yakni Rabi Cem Kanevski bahwa dirinya mengklaim sudah berkontak langsung dengan sosok Mesia yang akan tiba dan disebutkan juga bahwa Rabi Cem Kanevski beserta Rabi-Rabi mistis lainnya yang tersembunyi juga telah menugaskan untuk mengabarkan kepada publik tentang kedatangan Mesia yang semakin dekat Sebelumnya juga ada tokoh sakral Yahudi dari golongan Kabbalis yakni Yahudi mistik yang wafat tahun 2006 yang lalu yang bernama Rabi Hizak Kaduri yang diberitakan telah bertemu dengan Mesia setahun sebelum kewafatannya dan bahkan jauh sebelum itu komunitas Yahudi khobat pada tahun 1998 mengklaim bahwa Rabi karismatik mereka yang wafat pada tahun 1994 yakni Rabi Menachem Snerson adalah seorang Mesia dan kematiannya oleh mereka dianggap sejatinya tidaklah mati walaupun pada akhirnya kelompok Mesia khobat ini ditentang dan dibantah oleh sesama khobat lainnya Namun semasa hidupnya Rabi Menachem ini memang benar-benar menjadi pemimpin Yahudi khobat yang sangat berpengaruh dan pengaruhnya itu dapat dirasakan oleh komunitas Yahudi ia kemudian dianggap sebagai Mesia Namun beberapa dekade yang lalu Rabi Menachem dan Rabi Kaduri ini keduanya meramalkan bahwa Benjamin Netanyahu akan menjadi Perdana Menteri Israel yang terakhir Beberapa waktu lalu dunia sempat dihebohkan mengenai pemberitaan bahwa sang Mesia Yahudi telah hadir di publik bahkan telah muncul di hadapan hakalayak umum dan banyak masyarakat dan Rabi-Rabi senior Yahudi kemudian menyambutnya Tokoh yang disebut-sebut sebagai Mesia Yahudi ini sebenarnya bernama Yanukarev Solomo Yahudah Be'eri Menurut Israel Today sebenarnya kontroversi fenomena ini sudah ada beberapa tahun yang lalu mereka mengkonfirmasi kepada pemuka agama Yahudi Ortodoks di Yerusalem bahwa ternyata sebenarnya tidak ada satupun orang Yahudi Ortodoks yang mengklaim jika Yanukarev ini sebagai seorang Mesia malah sebaliknya berdasarkan info dari halaman Israel Today yang mengklaim Yanukarev ini sebagai Mesia itu adalah channel Youtube Kristen berbahasa Spanyol yang kemudian diposting beberapa tahun lalu dengan melebelnya sebagai Mesia palsu jadi mereka ini menganggap bahwa orang-orang Yahudi itu telah mengangkat seorang Mesia setelah sebelumnya sebuah video itu memperlihatkan Yanukarev ini tiba di tembok ratapan dan disambut secara sakral dan terhormat dimana pula Rabi-Rabi itu terlihat begitu menghormati sosok Yanukarev yang masih muda tersebut nah video inilah yang mungkin membuat channel-channel Youtube Kristen yang disana menganggap bahwa tokoh ini sebagai seorang Mesia bahwa orang Yahudi telah mengangkatnya sebagai Mesia dan begitulah klarifikasi dari laman Yahudi tersebut Yanukarev selama Yahuda B.R.I. ini adalah seorang Rabi pemuka agama Yahudi atau sederhananya ulamanya orang Yahudi nah sebab kenapa ia begitu disanjung dicintai dan dihormati bahkan oleh Rabi-Rabi senior lainnya itu karena dia seorang Yanukarev dalam buku Nine and a Help Mistake The Kabbalah Today dijelaskan bahwa gelar Yanukarev sendiri itu adalah istilah yang berarti anak ajaib secara spiritual yang mana ketua-ketua Yahudi itu akan mendengarkan pembacaan taurat olehnya dan mengharap berkah darinya dikutip dari kabbalah Yahudi Diri Zohar dijelaskan cukup detail dalam mendeskripsikan sosok Yanukarev ini yang mana disana dituliskan seperti Yanukarev selama Yahudah Be'eri adalah Zadik Suci atau Orang Suci atau Wali Suci dia disebut Yanukarev karena dia masih muda yakni berusia sekitar 32 tahun dia menunjukkan pengetahuan yang sangat luar biasa tentang semua aspek taurat dimana dia hafal taurat dan talmud beserta tafsirannya dan banyak lagi kehebatan lainnya maka dari itu para ketua-ketua Yahudi dan para Rabi-Rabi senior Yahudi sangat mengaguminya sahabat aswajah meskipun Yanukarev dipuja-pujah dan disanjung namun sebenarnya belum ada orang Yahudi yang secara resmi mengklaimnya sebagai Mesiah oleh karena itu tidak ada klaim yang valid soal status Mesiahnya dan status Dajalnya lantas jika saat ini Dajal belum keluar apakah sosok-sosok tersebut merupakan salah satu dari 30 Dajal kecil Allahuaklam namun yang jelas belum ada kabar yang pasti dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah kita mengenai kemunculan Dajal jadi lebih baik kita perbanyak amal soleh dan menjaga diri dari fitnah akhir zaman sebab karena di akhir zaman ini dengan informasi yang sangat mudah didapat menjadikannya banyak fitnah yang bertebaran sehingga kita dituntut harus terdas dalam menerima informasi terlebih dalam lingkup agama Islam semoga kita dan keturunan kita terhindar dari segala macam bentuk fitnah dan keburukan dunia dan akhirat amin ya Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh